Intro Agenda hari ini sebelum gue ceritakan Gue ngucapin terima kasih Untuk teman-teman wartawan yang sudah mau hadir Di acara press conference Jamilus Journey With Kopiko 78 Ini adalah Vlog tentang Beradventure nya ala Jamilus Journey Dan juga Dengan Om Gareng dan tim Serigala Riders Udah tahun kedua Dan ini adalah kerjasama Kedua lagi bersama dengan Kopiko 78 Alhamdulillah masih di Full support sama Mereka Dan ada juga beberapa Rekan atau teman-teman yang Kasih support Tapi Disini Untuk Tahun kali ini Gue ingin Lebih berbagi Lebih luas lagi Untuk Indonesia Bukan yang mau ngajarin Cuma kita pengen Yuk Apa yang kita bisa Apa yang kita Jadiin selama ini cuma hobi Tapi gimana caranya bisa bermanfaat Dan bisa menyebarkan Virus Kebaikan Untuk banyak orang Itu aja sih Jadi gak cuma sekedar main motor Gue sama Om Gareng Dan juga tim Serigala Riders Kita pengen Mengenal Indonesia lebih dalam Ada apa dibalik itu Ada masalah apa Mereka sampai Stay disana Terus Bagaimana culture mereka Bagaimana mereka Cara mendapatkan kesehatan Bagaimana cara mereka Mendapatkan pendidikan Apakah sama dengan kita Ya intinya Gue cuma pengen belajar Menjadi orang lokal Yang Setiap Jalurnya gue lewatin Itu aja Tapi sebelumnya Lo tau gak tracknya Akan seberat ini Dan seberapa Lama lo ngumpulin nyali Untuk akhirnya terjun langsung Ke Krayaan Sebelumnya udah pasti Kita Gak Langsung terjun Kita Mengumpulkan data Fakta Informasi Baik dari Tim Jamilos Journey Dan juga Om Gareng Tapi Kita punya modal-modal Yang lain Dan Kita juga punya rekanan Orang lokal disana ya Om ya Bisa mungkin kita cari Orang lokal yang Apa Punya informasi Yang kita butuhkan Kebetulan Ibnu punya jaringan Fans yang cukup luas Tersebar di seluruh Indonesia Itu menguntungkan banget Buat Jamilos Journey Ketika kita ingin Mendapatkan informasi Apa yang Sedikitnya Ada jalan gak Mereka sebut aja Ada Nah itu buat kita Udah Itu masuk Itu dia Dan Di tengah pandemi Seperti ini Pasti juga ada teman-teman Yang bertanya Kok bisa berjalan Sejauh itu Nah Tim Jamilos Journey Ini Sebelum kita masuk Ke sebuah desa Yang Atau sebuah tempat Atau gunung Atau Dimanapun Kita menuju ke Lokasi tersebut Kita harus cek kesehatan Semuanya Gue wajibin Untuk Melakukan PCR Di Dekat sini Di Speed Lab ID Kita Alhamdulillah Semuanya Negatif Dan Kita Baru dapat Lampu hijau Untuk bisa terbang Dan juga Mengeksplore Daerah tersebut Karena Gue pada Pada dasarnya Juga Orangnya Sangat Consen Yang namanya Kesehatan Gue gak pengen Perjalanan Gue ini Ada tim Atau mungkin Justru Gue yang membawa Virus Ke sebuah tempat Yang dimana Tempat itu Justru Sangat sulit Sekali Untuk mendapatkan Kesehatan Jangan sampai Kita mengganggu Stabilitas Kesehatan Desa tersebut Intinya itu Jadi Kami sangat paham Tempat Biasa kami bermain Di atas gunung Di daerah-daerah Terpencil Daerah-daerah Yang sulit Di akses Dimana Masyarakat Di sana Untuk mendapatkan Kesehatan Dari pemerintah Dari negara Itu sangat sulit Jadi kami tahu Sehingga kami gak mungkin Ketika kami tidak sehat Kami membawa Virus Kedalam sana Dan kalau mereka terkena Itu betapa Tersiksanya mereka Kami tahu Apa Karena kami Biasa medis Jadi kami gak mungkin Kalau kami gak sehat Itu kami masuk Karena kalau kami masuk Dan kami terkena Membawa Berarti bencana Buat mereka Dan itu sudah menjadi Pelajaran kita Ketika bermain Di dekat-dekat Dari Jakarta Menurut Jawa Barat Biasanya memang Daerah-daerah pelosok itu Sangat sulit sekali Yang namanya rumah sakit besar Alat-alat kesehatan Seperti itu Itu sudah menjadi Pemikiran dari Gue secara pribadi Dan juga tim Jamilus Juro Nilai edukasi apaan pak Eh satu-satu Nilai edukasi Nilai edukasi Apa sih Bisa berjalan Sebenernya gini Gue lebih Gue gak mau Jatuhnya kajarin Tapi lebih pengennya Berbagi aja Jadi buat temen-temen Yang nonton Jamilus Jurni Series Kalaman Tanah ini Gue harap Kalian gak cuma Dapet serunya doang Tapi kalian bisa belajar Bagaimana caranya Survivor Cara bertahan hidup Cara berstrategi Untuk kita Bermain motor Secara safety Safety riding Safety gear juga Dan Logistik Persiapan mental Jadi tadi Ong Garen bilang Disini Motor lo bagus Belum tentu Lo bisa menaklukkan itu Terus juga Apa Fisik lo kuat Belum tentu juga Lo bisa menaklukkan Kalimantan Tapi ini adalah Sebuah satu-satu Satu-pesatuan Yang harus kita Rangkum Dan kita dapatkan Lebih utamanya Adalah mental Itu juga penting Jadi kalau Gue bisa menambahkan Perjalanan Jamilus Jurni Ke Krayaan Itu Setidaknya bisa Menggambarkan Bagaimana perjuangan Mereka Masyarakat sekitar Ketika mereka Ingin berinteraksi Dengan bangsanya sendiri Itu lihat aja Perjuangan kami Anak motor Yang biasa Dengan medan-medan Kayak gitu aja Bisa jempalitan Seperti itu Nah bagaimana Dengan orang lokal Yang motornya Itu motor biasa-biasa Saja Melewati jalur-jalur Seperti itu Jadi rasa kami Adalah Rasa mereka Itu yang mau kita Sampaikan Ke orang-orang Yang melihat Jadi kalau Teman-teman yang lain Di banyak tempat Jangan terlalu mengelum Dengan apa yang Kalian punya Ini lihat Ada saudara kita Yang disana Yang dia Nggak sampai Ketinggalan kita Keluar mereka Mungkin mereka menangis Setiap melewati Jalur itu Tapi mereka Tanggisan mereka Nggak pernah terdengar Sama kita Nah hari itu Kita datang Untuk mereka Untuk kita mendengarkan Tangisan mereka Dan kita luaskan Tangisan mereka Agar besok mereka Nggak nangis lagi Agar mereka Sama dengan kita Mungkin Kalau gue Kita bicara Niat awalnya Niat awalnya Kita hanya ingin Berkenalan dengan Saudara-saudara kita Yang ada di perbatasan Di tempatnya Di kerayan Tapi Setelah kita Mendapatkan Kerayan itu Seperti apa Kayaknya kita berhak Untuk memberitahu Mungkin sekedar Mengingatkan Bukan bermaksud Untuk mengkritik Yang mungkin Banyak orang bilang Oh Lu menyebarkan Apa Berita ini Berita itu Tapi Gue cuma Ingin menyambung aja Menyambung lidah Aspirasi mereka Mereka itu Butuh yang namanya Akses Mereka itu Butuh yang namanya Kesamaan harga Mereka itu Butuh yang namanya Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Dimana disini Harga bensin Berapa Di bawah 10 ribu Masih bisa Disana 50 ribu Disana 50 ribu Dan itu campuran solar Dan itu pun Bensinnya udah Bukan bensin murni Dan Banyak banget Hal-hal yang memang Ternyata Tidak sama Dengan apa yang kita dapatkan Jadi Bukan sopah lawan Bukan sopah lawan Cuma Sesama Warga negara Indonesia Kayaknya gue berhak deh Untuk Berbagi ini Gue sebarin Karena Berita yang gue dapat Dan onggarin juga dapat Kerayan itu Adalah Sebuah Sebuah Kecamatan Kecamatan Yang sudah terhubung Dan sudah punya Akses darat Tapi pas kita kesana Ternyata akses daratnya itu 6 hari 5 malam 6 hari 5 malam Hampir mati Kalau dipakai mobil Itu kalian Mesti nembus Sampai 1 bulan Kalau gak pakai alat berat Gak bisa Kalau gak pakai alat berat Maksudnya Jadi apapun yang mereka dapatkan Itu lebih banyak dari Malaysia Ketimbang Indonesia Dan sekarang Sejak Covid Pintu perbatasan Malaysia dan Indonesia Ditutup Akses 9 bahan pokok Barang Tidak bisa lagi Maksud dari Malaysia Ketergantungan Masyarakat Keraian Yang jumlahnya Lebih dari 11 ribu Populasinya 11 ribu ada disitu Itu tergantung Dari penerbangan Setiap hari Dan penerbangan itu Tidak selalu sembakau Penerbangan Setiap hari itu Bisa berisi bensin Bisa berisi Bahan baku Bisa berisi Kupuk Bisa berisi apa aja Sementara Ketika kami disana Kami melihat penerbangan Cuma sekali ya Di Lombau Di Lombauan itu Di keraian indukti Mudarat Pesawat Bukan pesawat besar Bukan pesawat kayak Hercules Yang bisa bawa banyak logistik Bayangkan untuk 11 ribu Populasi disana Sehingga Sangat miris gitu Kalau kita Kita tanya disana Masak Bapak-bapak Ibimu pakai apa sekarang Pakai kaya bakar Mau yang rumahnya beton Mau yang rumahnya apa Dan jangan melihat Keraian Sebagai masyarakat Yang tradisional Sebagai masyarakat Yang masih Dayaknya tuh Kayak dayak Yang kita lihat Di suku-suku Masih pedalaman gitu Enggak Keraian ini masyarakat Kayak kita Banyak pemudanya Itu bersekolah Bahkan di Jakarta Dan luar negeri Karena Keraian ini Loh jinawi banget Dia hidup dari Bercocok tanam Dari padi yang dihasilkan Nah sekarang Padinya aja Nggak bisa dijual ke Malaysia Jadi mereka bisa Punya barang Untuk dimakan Tapi mereka Tidak punya penghasilan Karena setelah Barangnya jadi Mereka harus jual kemana Terkadang Bukan terkadang Yang jadi kendala Adalah biaya pengiriman itu Jauh lebih mahal Ketimbang biaya produksi Jadi Sangat tidak layak Ketika dia jual Barangnya Tapi Harus Keluar duit Atau modal lebih banyak Mereka Nikmatin saya sendiri Nah Jadi gini Di vlog ini Gue kayak ingin Berbagi aja Berbagi rasa Apa yang Warga Atau Teman-teman Saudara-saudara kita Di keraian itu rasakan Gue pengen teruskan Kesini Ke teman-teman media Ke teman-teman wartawan Dan gue berharap Dari berita ini Kalian bisa Meneruskan berita ini Ke Indonesia Ke pihak-pihak yang berwenang Ke pihak-pihak yang bertanggung jawab Kalau perlu Ke Pak Presiden Jokowi Dodo Yang terhormat Semoga Bisa mendengar Aspirasi ini Karena pada dasarnya Memang Saat itu Jokowi pernah kesana Pernah Berjanji Akan Membuka akses itu Sampai ke Malinau Targetnya tahun 2020 Sudah selesai Jadi Hanya ingin Menagih janji Dari Indonesia Memang Bukan hanya Kerayaan saja Banyak Bukan hanya Kerayaan saja Banyak Ada tempat-tempat lain Yang menjadi perbatasan Dan Sudah selayaknya juga Kita bisa Melihat itu Jauh lebih bijaksana Mungkin next Mungkin yang lain Trip berikutnya Kita masih godok Karena Balik lagi Yang persiapan Untuk Seri Kerayaan ini Kita Butuh waktu Yang cukup lama Mulai dari persiapan Kendaraan kita Logistik Mental Informasi Terus juga Mengenal trek Mengenal jalur Jenis-jenis Atau mungkin Apa Karakter dari hutan Kalimantan Seperti apa Cuaca Itu juga penting Banyak Motor gue gak balik Motor gue gak balik Motor gue Motornya itu gak bisa balik Bahkan Jadi ketika sudah sampai Kerayaan Gak balik lagi itu motor Jadi Ada tiga motor Dari lima motor Yang berhasil Melalui Kerayaan Perlu diketahui Ibnu Dan Serigala Redan Adalah orang pertama Di luar Kerayaan Dan Malinau Yang hanya sekelintir Yang pernah merasakan Jalur darat Jadi Sejak adanya Kerayaan Dari luar mereka Mereka bilang Inilah tamu pertama Bangsa Kerayaan Artinya Rakyat Kerayaan Dari luar Tanah Lundaya Yang menggunakan Jalan Darat Jadi Ibnu merupakan Tamu pertama Dari orang-orang Dayak Lundaya Atau dalam hal ini Kerayaan Yang ada di Kalimantan Utara Menggunakan Jalan Darat Dan Itu membuat mereka Sangat Apresiate Kami disambut Respect Kami dikasih makan Yang mereka tahu Kami gak dapatkan Vitamin yang baik Kami gak dapatkan Protein yang baik Jadi malam itu Ketika kami bertemu Dengan warga Mereka belikan Segala yang mereka punya Agar kami bisa makan Sesuai mimpi kami Ketika kami terperangkap Di Latutan Dan itulah Yang gue dapatkan Keakrapan Berwarga negara Kita Dianggap memang Sudara sama mereka Dan itulah selayaknya Yang sudah terjadi Kita dijamu Sebagai tamu Kita juga Sangat dihormati Begitu juga Kita sebagai tamu Harus menghormati Tuan rumah Dan Gue merasakan Indonesia itu indah Indonesia itu Orang Indonesia baik-baik Gak ada yang jahat Gak ada Gak ada Itu yang jahat Cuma ada di film Ya Mungkin itu juga mungkin fiksi Tapi Indonesia itu Semua baik Begitu gue sampai Di Kalimantan Gue disiapin semua Mungkin gue boleh pamer Di sini ya Gue Ibn Jamil adalah Artis pertama Yang menembus kerayan Melalui jalur darat Itu Melalui Motor Dan juga Stigal Air Rider Pak Ibn Jok Rokokokan Seperti perang dingin gak sih Jujur gini Kalau pas untuk gue Menuju ke Kalimantan Gue dapat izin Karena kerjaan ini Datang sebelum Gue nikah Gue ngelamar Ririn Nah Setelah itu Pas gue jalan Mungkin Dia berharap Oh main motor doang Yaudah kabarin aja Hari pertama gue gak ada kabar Hari kedua gak ada kabar Hari ketiga gak ada kabar Dia masih santai katanya Biasa nih kalau orang masuk hutan kayak gitu Hari keempat dia mulai panik Hari kelima dia hubungin keluarga gue semua Sampai temen-temennya minta tolong cariin Suaminya itu ada di hutan Kalimantan di sebelah mana Tolong cariin Sampai itu ada yang sempat chat di media sosial dihubungin Tanya keberadaan suaminya dan juga timnya ada dimana Dan saat itu tidak ada yang bisa menemukan kita Sampai kita terdampar 6 hari Sebenernya bukan terdampar Kita masih terus berjuang, bergerak terus Untuk menembus jalur itu Memang logistik udah mulai habis? Logistik menipis Tapi bisa bertahan 2 malam lah Iya bertahan 6 hari menembus Pertama kali gue ketemu dengan orang lokal disitu Di luar dari tim gue, gue nangis Baru kali itu gue main motor sampai nangis Bukan bensin habis, bukan bahan bocor Tapi gue jadi kayak ngerasa selama 5 hari 6 hari 5 malam itu Gue sempat berpikir Gue baru 2 minggu nikah 2 minggu gue punya istri Terus istri gue sekarang lagi apa? Keluarga gue lagi apa? Anak gue lagi apa? Itu yang gue pikirin Ya mungkin gue yakin sih Benny, Jerry, Igor, Om Garing juga berpikir seperti itu Tapi memang kita sebisa mungkin Kita karena udah main lama Hal-hal itu jangan sampai keluar Dan nanti akan bikin down mental temen kita Itu yang mesti kita jaga Setelah itu Ketemu orang lain pertama Gue nangis Gue tanya Sinyal dimana? Sinyal, gue mau ngabarin istri gue Gitu Ketemu, iya ada Tapi Kalian harus bermalam dulu disini Karena sore Jadi baru besok gue dapet sinyal Besoknya gue kabarin Disitu Istri gue lagi sholat Dia lagi berdoa Dia dapet telepon dari gue Dia bilang Alhamdulillah Udah dapet kabar Dia nangis Yaudah Kita melepas rindu disitu Lu lega gak disitu Tentang ngakit tau kak Riri? Ya jujur Ada takut-takutnya sih Takut dimarahin gue Takut Tapi ternyata dia gak marah Dia cuma khawatir Yang penting semua baik-baik aja Langsung kita semua disini Sembarin informasi ke keluarga kita masing-masing Ke teman-teman Dan ada satu respon Riri yang sangat cepat Jadi sebenernya kita waktu itu baru sampai di Krayan Tengah Jadi awal dari Krayan Belum Krayan Indo Belum Tapi selepas telepon sama Riri langsung memberikan tiket untuk besok pulang Masih jauh Masih jauh Untuk ibu kota kecamatannya Itu satu hari lagi Jod ini gak bisa Kita ngejar Ini belum tau kalo besok hujan Berantakan lagi kita Akhirnya Tahan dulu Pengen tiket itu ya Itu ya Saking-saking pengen lakinya pulang Gak tau lagi dia Oh udah nyampe nih Bisa asfal gitu Enggak Itu pasti ada perjuangan lagi Gimana? Hah? Gimana? Gimana? Helikopter sama Oh helikopter itu temennya Riri punya temen Minta tolong dicariin Coba tolong lihat Disitu Kalimantan Utara katanya Coba ditelusuri gitu Ya kebetulan Kolega temennya Riri itu Punya fasilitas Punya akses itu Dari Samarinda Nah untuk dari Samarinda Ke daerah kita Yang ada di Kabupaten Nunukan Di ruas Hutan Malina Untuk Krayan Itu memang bisa Kalo apakah helikopter Jaraknya paling Dua jam gak nyampe Karena kami sendiri pernah jalan Dari Samarinda Sampai Hingga keberau ya Jadi sangat mungkin Tapi itu ditunggu sampai hari minggu Sebenarnya yang menunggu kami bukan cuma Dari Riri Jadi warga masyarakat sana Warga masyarakat adat dari Krayan Itu sudah sepakat Dan musbidah setempat sudah sepakat Lalu pihak orang mil Sudah sepakat bahwa Jika sampai hari minggu Gak nembus Tim orang-orang dari Jakarta yang tidak ada Maka mereka akan bergerak ke dalam hutan Secara bersamaan Anak muda disana Untuk mencari kita Ya beruntung kita Sabtu sudah ada Bahkan pada Jumat Pilot yang biasa menerbangkan logistik Dari Tarakan Menuju Binuang Itu melakukan pencarian Dengan terbang rendah Di 3500 mdpl Padahal umumnya Pesawat yang terbang di atas Dataran tinggi Krayan itu Diterbang di 7500 Baru bisa stay Nah dia harus terbang di 3500 Selalu laporannya kepada Krala Adat Bilangnya dia tidak melihat Ada pergerakan Karena tertutup awan Nah kalau kita prediksi Di waktu yang sama Karena kami melihat screenshot Hasil chatnya itu Pada saat itu Kami memang sedang berjibaku Di bawah awan Jadi Karena pegunungan Krayan Mentarang itu Taman nasional Taman nasional itu Awannya sampai turun Jadi kita bukan lagi Negeri di atas awan Kita nginjek-nginjek awan Jadi kita ada di awan Tinggi sekali Jadi antara 1000 mdpl Ada yang sampai 1800 mdpl Dan Pak Ipno Di saat balik Tangan dan Wah Nggak terlukisan sih Nggak bisa gue lukisin Itu gimana perasaan Tapi yang jelas Alhamdulillah bersyukur Allah masih sayang Allah masih Kasih nikmat Yang lain Masih bisa ketemu Sama istri Yang jelas Gue terima kasih Punya istri yang Sayang Yang perhatiannya segitu besarnya Sama halnya dengan warga Krayan Yang sangat perhatian sama kita Kalau gue pikir-pikir sekarang Gila mereka ternyata Udah dapet informasi itu Dan masih Mau Padahal kita nggak kenal Sebelum Dan kita juga tidak ingin merepotkan Warga setempat Kita tidak ingin Dimanja Untuk minta dijemput Tidak Sama sekali nggak Tapi disini Gue tekan lagi Terima kasih Atas sambutan Responnya yang sangat luar biasa Dari warga Krayan Baik Kepala Adat Tokoh Masyarakat Dan mungkin Kepala Pak Camat Pemerintahan Muspida Koramil Semua staff jajarannya Saya ucapkan Secara pribadi Saibri Jambil Dan juga teman-teman Dari Serigala Rider Banyak-banyak terima kasih Dan saya Kita disini Akan tetap berjuang Untuk Meneruskan Saudara-saudara kita Yang dari Krayan Karena mereka butuh akses Supaya Terjadi pemerataan Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Nah itu dia Awalnya Ini proyek memang panjang Tapi udah izin Minta izin dua minggu Tapi ternyata Gue gak tau Kalau Gunungnya itu Bukan cuma ada lima Bukan ada tujuh Bukan ada lima belas Mungkin di atas dua puluh Itu gunung yang gue lewatin Kita baru sadar Setelah disadarkan Sama warga lokal Abang tuh hebat Kenapa? Abang tuh lewatin Berapa belas gunung Itu tuh baru di tengah tuh Belas gunung Belum gunung-gunung berikutnya Seperti itu Jadi Perjalanan panjang memang Diluar prediksi Dan karena kita tidak tau No one knows Di antara kita Tujuannya itu Seperti apa Di depan itu ada apa Kita gak pernah tau Jadi kita nikmatin aja Berarti kan 6 hari Lu baru ngabarin Baru bisa nelfon Terus setelah itu Lanjut menjalani Berarti total-total Berapa lama lo Sepuluh hari Sepuluh hari Sepuluh hari Lu baru bisa kontak lagi Baru bisa ketemu Dan megang istri saya lagi Kayak ini nih Baru bisa megang 10 hari Itu kan baru virtual tuh Gue kayak ada Ini aja Welcome home Cuma ketemu Monitor-monitor Kalau Kalimantan Ririn sudah lebih tau dari kita Menganggap dia lebih tau dari kita Karena Ririn lahir Bisa lahir di Tarakan Tempat dimana pesawat kami turun Lalu kemudian menggunakan Moda transportasi Sungai dan laut Jadi Ririn tuh menganggap Tarakan, Kalimantan Oke lah Yuk main di kesana Bukan Gue tau Next-nextnya dikasih Dikasih izin lagi Sampai akhirnya gak ada konteks Pertanyaan selanjutnya apa Nextnya dikasih izin lagi gak Alhamdulillah Kemarin baru ngajuin lagi Proposal Minipah izin Main lagi Iya dibilang Cuma dicetak aja gue Gak dicetak sih Cuma diingetin Iya yang penting ada sinyal Mungkin akan bawa telepon satelit Atau satelitnya kita cari-cari Iya satelit pangalapang Kita cari Ada yang jual gak Halo Satu kali ekspedisi itu berapa lalu tadi? Kemarin 10 hari Biayanya berapa bang? Biayanya itu di atas Kita satu tim di atas Di bawah 100 di atas 50 juta Satu tim Satu tim Satu tim Untuk ekspedisinya yang mahal ya Bukan Kalau di Ongkos Perjalanan Si kecil lah Makanya besok kita rencana Bukan beli motor Tapi beli kapal Dan motor ini tuh gak pulang ya Jadi Karena dibutuhkan oleh Warga setempat Warga setempat Masyarakat kan Bintang Tiga motor ditinggal Untuk kami Maka tiga motor Tidak kembali Ke Jakarta Hanya dua motor Dari tim Yang diterbangkan Jadi menggunakan pesawat Jadi motor yang paling mewah tuh Di seluruh dunia itu tuh Motor dua itu Tulang naik pesawat Nah buat teman-teman Jadi kalau ditungguin Tunggah harga Ongkosnya Itu merbangin Sambil mulai di Jakarta Lebih mahal Ongkosnya Daripada harga motornya Asli Asli Kalimantan atau tujuan mana Kalimantan atau tujuan mana Yang pasti Dengan kondisi Pandemi seperti ini Kita belum berani Untuk keluar dari Indonesia Tapi yang jelas Jamilus Jurni Akan terus tetap Mengeksplore Indonesia Dan bisa mengenal Dengan saudara-saudaranya Baik di perbatasan Di pedalaman Di atas gunung Di bawah lembah Dimanapun Kita mencoba untuk Mengeksplore ke sana Mendengarkan cerita mereka Belajar untuk menjadi mereka Tidak serta-merta Langsung menjadi orang lokal di sana Tapi Setidaknya kita bisa Tahu rasa Apa yang mereka rasakan Aku mau ngajak harirnya Menarik 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 Jadi ini kan anak motor Tapi menurutmu gimana Bakal mau gak? Apa? Menurutmu dia bakal mau kan? Dia kan anak motor Dia pasti gak maulah Enggak Semua balik lagi Kita harus kayak bagi tugas Di dalam sebuah rumah Itu yang namanya Siapa yang jadi striker Siapa yang jadi keeper Siapa yang jaga kandang Siapa yang maju Ada saatnya kayak gitu Nanti saatnya mungkin gue jaga kandang Rireen jadi striker Saatnya gue jadi striker Rireen jadi striker juga Gak mau jaga kandang gue Bang satu kata buat kerayan dong Apa? Buat kerayan Satu kata Untuk kerayan Gue bilang Istimewa 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 Berasnya Alamnya Orang-orangnya Mentalnya Nasionalismenya mereka Luar biasa Lebih nasionalisme Ketimbang orang-orang Yang pada teriak Di medsos doang Aku NKRI Saya NKRI Saya NKRI Dia gak bisa teriak Kalau nanggap sinyal Dia gak bisa nulis di media sosial Ada sinyalnya dikit Gitu Oke Terima kasih teman-teman Udah datang Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman